Nah, kalau boleh tahu pada saat kau putus itu, itu ribut atau tidak? Atau secara baik-baik? Hmm, sempat ada ribut sih, Kak. Kalau saya lihat, ini sepertinya ada pengaruh kelet yang sengaja dikirim dan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Udah banyak banget DM yang masuk dari pemirsa Ganjil Misteri tentunya. Tapi udah kita pilih, salah satunya nih ada Mbak Dewi dari Cirebon. Kita akan terhubung langsung aja ya dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi, halo Mbak Dewi. Halo Mbak. Kau rasa segeran ya Mbak? Iya, dengar Mbak. Apa kabar Mbak Dewi? Nah, Mbak Dewi ini adalah salah satu pemirsa Ganjil Misteri yang sudah mengirimkan DM. Nah, boleh diceritakan yang isi DM-nya, Pak? Pengalaman ini pengalaman mistis. Iya, pengalaman yang saya sih, saya mimpi jauh itu terus gitu. Oh, jadi Mbak Dewi ini selalu dimimpin dan mimpinya sesuatu yang selamat terus-menerus. Mbak Dewi ini selalu dimimpin dan mimpinya sesuatu yang selalu dimasukkan oleh Mbak Dewi ini, dia sering bermimpi. Bermimpi, bermimpi apa Mbak Dewi? Sesuatu. Mimpi jauh itu. Bermimpi sesuatu yang selalu dan secara tenang ku undang ku yang temus-menerus, tapi mimpinya bakal sungguh jauh 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 jauh. Maksudnya, 2 bulan sebelumnya itu dia mantan saya, dia datang ke sini kan setelah saya, gitu, 2 bulan sebelumnya sih memang dia bilang mau minta balikan gitu, gitu, cuma saya nggak mau kan maksudnya. Terus sekarang nggak ada kabarnya lagi, cuma kok saya bikin impiin dia terus, gitu. Mimpiin dari selalu-selalu nginat-linat ya? Hmm. Terus cermin apa-apa di belakang itu. Berarti udah dikontrak tuh sama yang kasih mimpi, biar nggak mimpi yang lainnya. Artinya kalau dari pembahasan seperti ini, ini sepertinya, ini sepertinya ya, sepertinya ada kaitan dengan hal yang sifatnya istri. Artinya, ada yang namanya mahabah, ada juga yang namanya peret. Nah, kalau saya lihat, ini sepertinya ada pengaruh peret yang sengaja dikirinkan. Nah, terus untuk Mbak Dewi-nya nih, ini kami hal tersebut, Mbak Dewi-nya tuh sadar atau nggak sebenarnya nih? Halo, dah. Ini sih, cuma kayaknya kalau saya mimpiin dia terus, gitu. Karena kan memang ya, tadi nolaknya baik-baik sih ya, gitu. Ya, kepikiran dia aja terus. Tapi Mbak Dewi terganggu nggak dengan mimpi-mimpi itu? Putusnya udah berapa lama? Udah berapa tahun yang lalu, udah lama banget. Udah berapa tahun yang lalu, tadi kamu bilang 2 bulan yang lalu. Datang. Nggak, maksudnya 2 bulan, malah dia datang ke sini. Oh, datang ke situ. Terus, tapi sorry. Setelah 2 bulan yang lalu, atau sem, setelah kamu putus bertahun-tahun itu, kamu kepikiran dia atau setelah 2 bulan dia datang baru kepikiran? Setelah 2 bulan dia datang. Setelah? Setelah 2 bulan. Oh, berarti CLBK mungkin. Nah, yang mau saya tanya kan. Ada nggak? Pada saat dia datang, ada sesuatu yang hilang. Berupa barang. Coba diingat-ingat lagi. Ada sih, ada sih foto aku ya, dia, foto aku aku taruh di sempetan di dinding gitu, dintai kecil tuh nggak ada gitu loh. Ya kan, aku nggak berpikiran gimana sih. Cuma kok hilang, atau foto aku, atau gimana tuh kan nggak tahu gitu. Foto sih, foto ijazah. Foto ijazah ya? Iya. Iya, yang buat kemargaan. Itu foto-nya nggak ada. Nah, terus respon kamu pada saat sudah merasakan mimpi-mimpi itu, apakah kamu mencoba menghubungi si target gitu? Atau nggak? Atau nggak? Saya berita, SMS sih, cuma kayaknya dia kayak sejauh jauh aku tuh, kayak... Jadi kayak, maha berikan SMS aku, gitu, WA aku, gitu. Jadi akunya juga kayak kesel, gitu kok, ya, pimpin dia aku. Tapi kok, aku, dia pokoknya cuma sekedar, ya, say hello, atau gimana gitu. Itu cuma biasa aja. Tapi kenapa? Aku ini jadi penyuget kan, gitu kok, aku mikirin dia tuh, tapi dia, kue, ya, muka ini, gitu lah. Jadi, bagaimana sekarang, ya, lama, barusnya, gitu. Nah, kalau boleh tahu, pada saat kau putus itu, itu ribut atau tidak? Atau secara baik-baik? Hmm, sempat ada ribut sih, kan? Ya, setelah saya analisa dari pembicaraan sama Mbak Dewi. Dewi, 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 Dewi. Ya, setelah saya analisa dari apa yang di ucapin-upin sama Mbak Dewi, ada kemungkinan. Ada kemungkinan, makanya tadi saya harus tanyakan, ada nggak barang yang hilang? Nah, ternyata ada. Dan yang di luar, di luar nalar lagi, foto yang ditempel. Berarti itu di bingkai, ya? Iya. Nggak mungkin, dong, kalau foto tersebut itu jatuh, karena itu di bingkai. Kalau pun jatuh, lemnya lepas, pasti masih ada di bingkai tersebut, ya, kan? Nah, artinya, ada nih indikasi black magic yang coba dihantarkan sama si target pada saat dia datang ke rumah. Terus yang saya tanyakan lagi, dia hanya sekali atau dua kali atau beberapa kali dia datang? Setelah info atau hilang? Oke, berarti... Coba saya tengok dulu sebentar, ya, daerah situ, ya. Assalamualaikumussalam Saya minta alamatnya, bisa disebutin. Di dekat rumahmu atau tempatmu ini, ada bangunan kosong nggak? Ada, di belakangnya. Belakang persis? Sekarang tangan kamu begini, keatasin. Nanti saya mau coba transfer energi dari sini Untuk bisa kamu mendeteksi Benda yang memang ditaruh di sekutaran bangunan tua, ya. Kamu pecemin dulu matamu. Tidak. Oke, sekarang buka matamu. Mbak Dewi, Latifatul Kolbi, baca salawat dalam hati, terus ikutin kemana tangan itu mau Membawa kamu ke daerah bangunan yang dekat rumahmu itu, ya. Bangunan tua itu, ya. Oke, Latifatul Kolbi, dari sekarang, ikutin terus. Jangan saya melihat itu ada di bawah pohon. Ini Mbak Dewi mencoba diarahkan satu energi, karena saya mencoba memanfaat energi positif. Jadi, apabila ada hal yang negatif, dia akan ketemu, akan langsung dirasakan oleh orang yang diperlukan energi positif tersebut. Apabila memang ada faktor energi negatifnya di sekutarnya. Coba diarahkan kameranya ke depan, Mbak Dewi. Nah, Mbak Dewi, terus Latifatul Kolbi, rasakan di situ. Saya melihat ada di bawah pohon itu. Seperti buhul. Nah, coba cari di seputaran daerah situ. Kayaknya ada bunang-bunang-bunang untuk mengendalikan alam bawah sana seseorang melalui mimpi. Makanya itu disebut dengan islah pelet mimpi. Pelet mimpi. Pelet mimpi. Coba dicari di seputaran daerah situ. Sudah ketemu. Sudah ketemu. Iya. Mana? Bungkusan ya? Iya. Coba buka. Bungkusan putih ya? Iya. Oke, coba dibuka, Mbak Dewi. Di bawah saja. Di bawah saja, ditaruh di bawah saja. Biar enggak jatuh. Cari tempat yang agak sedikit bersih. Biar tidak tersamar. Itu smart measure. Coba di tengah. Kameranya tengah. Kameranya mungkin. Ini boleh diharapkan. Wih. Krismapeser. Tapi nanti kita bisa baga. Coba itu ada tulisan apa itu? Ada tulisan Dewinya enggak? Ada tulisan Dewinya enggak. Ada tulisan Dewinya enggak. Ada Dewi enggak. Dewi enggak. Dewi enggak. Dewi enggak. Dewi enggak. Dewi enggak. Berarti sesuai dengan analisa saya, sebelum saya mengobservasi apa yang di ucapkan Dewi enggak. Dan di situ saya melihat ada krismapeser. Kalau dilihat dari tekstur krismya, ini krism kamar dikat. Krism kamar dikat itu krism buatan bahan, bukan krism asli. Hanya, ini sepertinya, ini ada minyak-minyaknya ya? Mbak Dewi, apa yang dimakan minyaknya? Si krismnya. Bau ya? Bau ya? Jadi, secara kasat mata, ini krism biasa. Krism biasa. Kalau misalkan ada orang kawinan atau orang sunatan, terus berhadapan cindera mata. Ini bisa disebut dengan istilah cindera mata. Hanya aja dimanfaatkan oleh oknum, oknum, oknum spiritual, praktis, dan lain sebagainya. Untuk dibuatkan sarana metafisik atau yang sering disebut dengan istilah sarana pelem. Seperti itu. Jadi, Nah, krism ini, awalnya ini tidak ada apa-apa yang banyak. Mungkin setelah si peminta ini mendatang oknum ya, oknum paranormal, dan lain sebagainya, akhirnya dijamper. Diritualkan, didoakan, sesuai dengan kemampuan si praktisi tersebut. Dia bisa, Dia memiliki kalian pelet ya, Untuk media-media pelet. Hal-hal seperti itu. Nah, insya Allah nih, setelah diketemukan ini, Ini kalau bisa, ini dibakar. Dibakar. Atau dilarung. Terus, Bacakan surat pertama Al-Fatihah, Kedua surat Al-Ikhlas, Tiga kali. Lalu, Al-Falak, Satu kali. Ayat kursi, Satu kali. Lalu, Dilarung, Atau dibuang. Nah, Setelah itu, Coba kamu lihat ke bawah kasur kamu. Yang Padungi boleh kembali lagi ke kamarnya. Kata bagaimana ada sesuatu di kasur? Nah, Itu foto yang kamu bilang tadi, Yang sempat hilang itu. Coba dibuka. Karena biasanya sarana pelet itu, Dia sejodoh. Di tanam atau ditaruh di area dekat? Karena sihir itu ada tiga macam. Ada sihir yang digunakan, Sihir itu macam-macam ya. Misalkan sangat telur tidak guna. Sihir yang digunakan melalui Kepala pikir. Terus racun. Dan juga hal-hal yang berbau. Metafisik. Nah, Fotomu bener ya? Foto ijazah itu ya? Iya. Nah, Saya melihat kayak ada cacing-cacing apa itu? Bulu perindu kah? Coba, Mbak. Oh iya, Bulu perindu. Iya. Bulu perindu ini. Lagi-lagi bulu perindu ini. Apa maksud saya? Bulu perindu ini, Yang saya lihat, Ini bukan asli. Tapi, Hal-hal seperti ini, Bisa diisi. Untuk, Ya, Sarana-sarana, Seperti tadi saya sampaikan. Sarana sihir. Media sihir. Nah, Ini bisa disebut dengan istilah buhul. Buhul itu, Sarana untuk membuat orang yang sakit, Cintaan, Dan lain sebagainya. Nah, Foto tersebut, Itu ditaruh, Bulu perindu. Bulu perindu itu dibikin, Supaya orang itu, Korotasinya kan, Rindu, Kangen. Ya makanya, Bisa berangsur-angsur, Mimpi yang sama. Nah, Itu dia penyebutnya ya, Seperti itu. Cuman, Maka ini, Ini sedikit gambaran, Agar, Masyarakat, Awam juga paham ya. Yang dilakukan, Media-media seperti ini, Itu hanya medianya. Tetapi, Kayak ambil contoh gitu, Mobil, Kalau misalkan, Gak diisi bensin, Gak bakal jalan ya. Kecuali didorong. Sama, Sarana seperti ini, Ini mentah. Kecuali, Sudah di tangan-tangan, Orang-orang yang memang, Tidak bertanggung jawab, Memiliki kemampuan itu. Sehingga bisa dijadikan, Sarana-sarana pelet, Sarana-sarana sihir, Sarana-sarana guna-guna, Dan lain sebagainya. Itu dibakar aja, Wih. Gak apa-apa, Wih. Badawi. Hah? Gak apa, Badawi. Sama tadi yang peris. Sama perisnya sekalian. Iya, sama perisnya sekalian. Ini istrinya bisa disebutkan bawah, 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 Berasa bersangkut. Bawah, 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 Betul, Atau perilaku. Akhirnya membuat, Si lawan jenis ini, Apa ya, Gampang, Tersinggul. Bisa tinggalkannya ini, Bisa tinggalkannya, Pikirnya, Kalian 20 Dikah. Terima kasih.